Intro Mengalir tentang sebanu-banu malam ini, tim kampanye daerah Prabowo-Gibran, Kabupaten Batola menargetkan kemenangan 62% di bumi IJCela Sebagai upaya meraih kemenangan di bumi selidah Kabupaten Baritokola, Batola, Provinsi Kalimantan Selatan Tim kampanye daerah TKD pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Gibran Baritokola Mengelar rapat konsolidasi bersama Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju, Rabu 13 Desember 2023 Rapat konsolidasi itu dihadiri Ketua TKD Provinsi Kalsel Dr. Sulaiman Umar, Pembina TKD Provinsi Kalsel Haji Sabirinur, Dewan Pakar TKD Provinsi Kalsel Supian Hakal, Sekretaris TKD Provinsi Kalsel M. Alpia Rahman, serta Bendahara TKD Provinsi Kalsel Hacah Mariana, bertempat di Aula Bulutangkis Abahan Dilbakti Ketua TKD Prabowo-Gibran Kabupaten Batola Haci Rahmadianor mengatakan, Sejak diemban tugas sebagai Ketua TKD Batola, langsung memerintahkan kepada kader partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Untuk mengkonsolidasikan pasangan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres di pemilu 2024 Hal senada juga disampaikan Bendahara TKD Prabowo-Gibran Kabupaten Batola Haci Arpa, Yang juga Wakil Ketua DPRD Batola Fraksi Gerindra Dengan merapatkan barisan, Batola bisa memberikan suara yang maksimal untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran Dininya mengatakan, jika mengkorelasikan dengan jumlah kursi yang ada di DPRD Batola Yang partainya gabungan Koalisi Indonesia Maju, maka totalnya ada 24 kursi Dari 24 kursi itu berarti ada 62 persen partai yang mendukung Prabowo-Gibran Murtasiyah, Bancar TV